Hai assalamualaikum welcome back to my channel video kali ini aku akan membuat kentang khas brown ala make di nah buat kamu nih yang suka banget sama kentang khas brown nggak usah capek capek lagi deh ke make di bikin aja di rumah pasti deh kalian bisa bikinnya juga nggak ribet banget gampang simple enak bahannya pasti ada deh di rumah nah penasaran kan gimana cara buatnya Oke simak videonya sampai akhir ya ini dia bahannya ada 500 gram kentang rebus 3,5 sendok makan atau 350 gram maizena penyedap rasa dan garam nah langkah pertama yaitu kita akan memarut kentang menggunakan parutan keju nah kentangnya ini udah direbus ya setengah matang aja agar ketika diparut tidak terlalu lembek ini adalah khas dari tekstur kentang khas brown yaitu kentangnya tidak lembut tetapi kentangnya itu masih kasar maka kita parut dengan parutan keju setelah selesai diparut masukkan maizena garam dan penyedap rasa uleni menggunakan tangan tetapi jangan sampai kentangnya halus ya pastikan semua bahan tercampur rata jika semua bahan sudah tercampur rata maka kita bentuk adonan biasanya bentuknya oval agak tebal gitu nah seperti ini ya kira-kira bentuknya lakukan seperti itu sampai kentang habis panaskan minyak lalu masukkan kentang khas brown pastikan minyaknya sudah panas ya digoreng dengan api sedang kalau bawahnya sudah kecoklatan bisa kita balik ya dan tunggu sampai coklat keemasan nah ini sudah coklat keemasan kita akan angkat sekarang nah ini dia kentang khas brown ala Magdi buat kamu pecinta kentang jangan lewatin deh resep yang satu ini buat cemilan atau buat lauk juga enak dimakan selagi hangat enak banget deh luarnya garing dalamnya itu lembut gampang banget kan cara buatnya jangan lupa dicoba di rumah ya nah itu dia resep kali ini semoga bermanfaat ya sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum 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 Terima kasih telah menonton!